selamat menikmati 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 segera Rute 12B maksud saya Sebenarnya mungkin akan lebih cepat ya Karena LRT kan tentu saja Melalui jalur khusus Sementara yang selama ini Dan existing adalah 12B Masih bersinggungan dengan Rute tradisional Ada umum ya teman-teman ya Sehingga waktu tempunya tentu saja Masih Tidak bisa lebih cepat dibanding LRT Jakarta yang memutuskan Rel teman-teman Ini di sekitar Halte Nirwana Teman-teman Nah yang sudah dilebarkan Tentu saja yang mengarah ke utaranya Teman-teman Nah ini ada upaya pembongkaran Di sebelah kanan untuk Pelebaran akses Teman-teman Di sekitar RS Sulianti Sarosok Ada peningkatan level jalan Dan pelebaran Nah ini kondisinya teman-teman Di sebelah kiri juga Seperti itu Nah itu teman-teman ya Masih all progress Untuk peningkatan level jalan Dan pelebaran tentunya ya teman-teman Nah ini akhirnya yang sudah mulai Bisa terlihat namun Jalur perusahaan dan median Belum dirapikan Tegasinya sendiri sudah dirapikan Teman-teman Tampak terlihat Dis di area selatan Dan area Pertanian teman-teman SDS Interagung 9 Nah ini di jalan baru Atau selatan juga jalur perusahaannya Masih belum disentuh teman-teman Setelah sebelumnya di tahun 2022 Ada pembenahan Atau repeterisasi trainasnya Berikut peningkatan level jalan Ini antrian Kederaan Sepertinya yang mengarah ke Pengadilan Yang berada di Badan jalan teman-teman Lahu jalan Baik di kiri kanan Sebelah utara maupun di Sebelah selatan Nah kita segera akan sampai Ke Haltijis Di Ram Barat Teman-teman Nah ada putaran Di Jelang dan Langsung Terbarat Dari jalan baru Ancel Selatan Sampai juga Kita di Jis Teman-teman Menggunakan rute 12V Boulevard utara Menuju Haltijis Sampai jumpa jest Ini 백z